Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nur Habibah Nah hari ini kita akan belajar matematika yang membahas bangun ruang Ayo teman-teman kita simak video pembelajarannya berikut ini Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi yang mempunyai ruang atau isi dan volume Serta dibatasi oleh sisi Nah macam-macam bangun ruang ada prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola Nah di pertemuan hari ini kita akan membahas ciri-ciri bangun ruang prisma dan tabung Prisma merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan atapnya berbentuk sama Ada pun macam-macam prisma Ada prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6 Nah bagian-bagian prisma ada alas, sisi tegak, dan atap Baik kita akan membahas ciri-ciri prisma segi 4 Nah prisma segi 4 memiliki 6 sisi Memiliki 8 titik sudut serta memiliki 12 rusuk Sisi alas dan sisi atas berbentuk segi 4 atau persegi Sisi tegak berbentuk persegi panjang Memiliki rusuk tegak yang sama panjang Nah rusuk tegak prisma disebut juga tinggi prisma Selanjutnya kita akan membahas bangun ruang tabung Tabung merupakan bangun ruang yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran Yang memiliki ukuran yang sama dan memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang Ciri-ciri tabung yaitu Tabung memiliki 2 rusuk Mempunyai 3 sisi Ada sisi alas, selimut atau selubung, dan sisi tutup Tinggi tabung adalah jarak antara alas dengan tutup tabung Sisi alas serta tutupnya berbentuk lingkaran dan sama besar Nah teman-teman demikian pembahasan kita hari ini Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya yang membahas tentang bangun ruang Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih